Intro Itulah kereta medis darurat PT. INKA Di awal pengoperasiannya pada Februari lalu, kereta ini hanya merawat belasan pasien dengan kategori OTG COVID-19. Namun kini, seiring lonjakan kasus COVID-19, kereta medis ini merawat 78 pasien, bahkan pernah hingga 100 lebih. Mayoritas pasien yang dirawat di kereta medis darurat adalah karyawan PT. INKA sekitar 50 persen keluarganya dan masyarakat umum. Lokasi penempatan kereta medis ini berada di sisi selatan PT. INKA dengan total vet atau tempat tidur pasien mencapai 146 disekat serta diberi penjagaan ketat. INKA menjamin tingkat keamanan kereta medis darurat ini karena sudah mendapat asusmen dari Satgas COVID-19 jatim maupun kota Madiul. Menurut manajer CSR PT. INKA, pengoperasian kereta media darurat kini full oleh PT. INKA. Sejak April, pemerintah kota telah menarik seluruh tenaga kesehatan untuk konsentrasi di rumah sakit milik pemerintah kota. Meski demikian, INKA mengaku tidak ada kendala, walau hanya dengan enam perawat dan tiga dokter, mayoritas pasien sembuh karena rata-rata hanya berstatus orang tanpa jalan. Kalau itu tadi enam itu perawat, dokternya ada satu telemedicine. Tapi sebenarnya ada tiga, tapi bertugasnya satu, setiap bulan satu orang, satu orang. Karena EMT itu OTG, Alhamdulillah 100% sembuh. Belum ada kasus meninggal ya? Belum, Alhamdulillah jangan sampai. Sementara, karena fasilitas kita buka, maka itu kita lepas semua pengelolaannya INKA. Jadi tetap berjalan, tapi INKA. Karena INKA, ini semuanya bisa masuk. Kalau Pemkot, sekarang sudah buka rumah sakit lapang, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka kita sudah tidak kekurangan tempat, sehingga tempatnya untuk di INKA itu, semua yang ngatur INKA semua. Dari Matyul Jotimur, Arief Wahyu, FMDI News, Mawakang. Terima kasih.